langkah pertama kita masak gula pasir sebanyak 300 gram atau setara dengan 30 sendok makan nah ini dia saya lelehkan dulu jika sudah meleleh seperti ini kita siapkan 300 ml air panas untuk kita siramkan ke dalam karamel kita masukkan semuanya secara perlahan sambil kita aduk dan dalam keadaan kompor menyala terus aduk-aduk sampai buihnya hilang nah kira-kira hasilnya nanti seperti ini lalu kita sisihkan terlebih dahulu setelah itu kita masukkan tepung terigu sebanyak 9 sendok makan tepung tapioca sebanyak 9 sendok makan baking powder setengah SDT dan juga baking soda lalu kita ayak sudah kita ayak kita sisihkan lalu siapkan mangkuk tambahkan 3 butir telur cukup kita kocok lepas telurnya jika sudah kita masukkan pertepungan yang telah kita ayak tadi kita aduk secara merata dan juga dimasukkan secara bertahap kemudian tambahkan 3 saset susu kental manis aduk lagi sampai dia tercampur jika sudah kita masukkan larutan karamel yang telah kita dinginkan aduk secara merata terakhir kita masukkan margarin 75 gram yang telah kita lelehkan setelah itu kita saring adonan agar tidak ada adonan yang bergerindil lalu siap kita cetak ke dalam cetakan seperti ini masukkan 3 berempat dari cetakan masak dengan api kecil dan tunggu sampai berbuih seperti ini lalu kita tutup nah jika sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang siap kita angkat lalu kita angkat adonannya jika sudah matang tandanya tidak ada adonan yang diatasnya basah nah ini dia hasilnya bolu sarang semut atau bolu karamel pastinya mudah banget lembut banget siap untuk dijadikan tajil buka puasa atau dijadikan ide usaha pastinya menguntungkan sekali selamat menikmati nah ini dia teksturnya lembut banget empuk banget dan bolu karamelnya bersarang dengan bagus ini juga manisnya pas jangan lupa like, komen, dan subscribe nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati